Sebuah minibus jenis Honda BR-V menabrak tiang listrik dan pagar kantor BPS Tanjung Jabung Barat. Mobil mengalami rusak parah sedangkan pengemudi dan penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus jenis Honda BR-V bernomor polisi BH1127EK. Rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal. Bumper depan mobil tampak remuk, bahkan kaca depan hancur serta airbag mengembang. Minibus tersebut menghantam trotowar, tiang listrik hingga menabrak pagar kantor BPS. Berdasarkan keterangan warga sekitar, kecelakaan terjadi begitu cepat. Warga hanya mendengar dentuman setelah tabrakan. Seperti diungkapkan Yunarti, kecelakaan terjadi sekira pukul 12 siang. Diduga mobil hilang kendali setelah mobil terpeleset karena jalan yang licin usai tergenang air. Terpisah kasat lantas Polres Tanju Jabung Barat, Ibtu Bambang Sustio menerangkan, pengemudi dan penumpang berjumlah dua orang hanya mengalami luka ringan. Kebua korban telah dibawa ke rumah sakit umum Daud Arief. Sedangkan kronologis kejadian masih ditelusuri ke polisian. Untuk proses lebih lanjut, minibus tersebut dibawa ke Polres Tanju Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masih kita telusuri, nanti kronologisnya bagaimana, nanti kita periksa supirnya, informasinya kalau supirnya ada masalah, ada apa-apa, hanya lanjut-lanjut saja. Nanti kita tanya supirnya bagaimana, saksisasi juga bagaimana, baru kita tahu. Penyebab telakannya juga nanti baru ketahuan setelah semuanya diperiksa, semuanya ada mekanisme-nya. Penumpangnya berapa orang, Bang? Kalau informasinya ada penumpangnya satu, jadi berdua. Jadi Alhamdulillah kondisinya tidak apa-apa. Untuk diketahui salah satu penumpang di dalam minibus tersebut, diantaranya bekerja di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kuala Tunggal.